Kita beralih, sebuah pengusaha yang saya kenal, baik mendengar maupun atas, sekarang ini betul-betul terpukul. Lebih terpukul dibanding 98 dulu. 98 ya terjadi uruhara segala macam, berapa bulan kemudian udah bisa recovery. Sekarang ini udah hampir setahun, belum jelas ujungnya di mana. Bagaimana Pak Tobi dengan grupnya yang begitu besar melihat situasi ini dan menghadapi situasi ini? Dan apa kiatnya Pak Tobi untuk bisa tetap survive? Saya kira pertama kali Pak Karni, kami bukan grup yang besar-besar banget Pak. Cuma kami bisa jadi grup yang kompak Pak. Kedua, dalam rangka kami menghadapi pukulan-pukulan ekonomi adalah dampak daripada pandemik Pak. Kami melihat adalah suatu realita. Nah, inilah saatnya para pengusaha swasta nasional, meskipun juga ataupun juga pengusaha asing dan pengusaha menengah besar, menengah besar dan menengah atas, itu bahu-membahu. Menjadi bagian daripada sistem anak Indonesia, di mana pada saat pemerintah atau negara menghadapi cobaan-cobaan yang demikian berat, kita tampil untuk maksimal. Saya kira pukulan-pukulan ekonomi yang terjadi, itu bukan terjadi hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kita mengeluh pun tidak menyelesaikan masalah. Dan tidak ada yang bisa disalahin, karena tidak ada orang yang berkehendak masalah ini, Pak. Lebih baik daripada kita, saya hanya berpikir atau gerah peduli dengan mengajak kawan-kawan, marilah kita gotong-royong berbuat. Anggaplah kita ini kembali kepada masa era, kita dulu juga belum bukan siapa-siapa. Saya kira semua pribadi yang banyak menjadi pemain nasional dan pemain besar, mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, mungkin juga belum tentu sebesar saat-saat sekarang. Ya, jadi kita harus ikhlas juga, kalau kita harus kembali kepada posisi kita, dalam kondisi yang terburuk, itu kembali kepada posisi, dianggaplah posisi kita 10, 15, atau 20 tahun lalu, dalam langkah ekonomi. Toh itu masih lebih bagus daripada kembali kita 40 tahun yang lalu, Pak. Jadi saya kira yaudah kita hadapin realita saja. Toh pemerintah juga sudah bekerja keras, kan. Mati-matian siang dan malam, mengerahkan seluruh tengaganya, Bapak Presiden dengan semua jajarannya. Istilah saya, pemimpin kita sudah bekerja seminggu 8 hari. Nah, kita ini sudah bekerja seminggu 10 hari, Pak. Untuk disiakan itu. Saya kira, saya hanya mengatakan kita harus kotong-royong, karena ini bukan masalah soal kita pribadi, tapi semua masalah nasional dan masalah internasional. Harapan saya, apa yang AGP lakukan ini maupun kecil, bukan kami yang terbaik, tapi harapan kami, apa yang kita kerjakan ini, juga berupa suatu bukti partisipasi kami kepada masyarakat, rakyat, dan juga pengabdian kami kepada orang tua kami, yang namanya pemerintah. Dan juga kami coba meneladani diri kami untuk berlanji menjadi warga negara yang baik untuk Indonesia, Pak. Dan saya lihat, syukur Alhamdulillah, begitu banyak pengusaha nasional, event internasional, dan juga pejabat nasional maupun pejabat daerah sudah begitu mati-matian. Bahwa dalam perjalanannya belum ada yang sempurna. Ya memang kita sekarang mulai dari yang tidak siap. Karena COVID ini kan datangnya nggak pakai abak-abak. Datang muk aja tontonnya. Ada hantu namanya COVID di antara kita. Jadi memang kita tidak dipersiapkan untuk menghadapi COVID. Tapi dengan semua upaya hari ini, kita harus bersyukur bahwa ternyata secara nasional, seluruh masyarakat, dan seluruh pemerintahan dan pimpinan, menurut pandangan saya, sudah berusaha maksimal untuk bekerja mengenekan pertumbuhan dan penyebaran COVID di Indonesia. kembali ke usaha tadi, Pak. Banyak perusahaan-perusahaan yang terpasar lay-off dari karyawan. Ada yang di Rumakan, ada yang sudah di pensiun dini, ada yang di PHK, artagrahan sendiri dan grup besarnya terkena juga, tidak mesti baik. Ya, kami memang terkena, Pak. Jadi, maaf, Bang. Jadi, apa yang dilakukan oleh artagrahan peduli dalam rangka melaksanakan semua kepedulian terhadap bencana pandemi COVID ini bukan karena Tommy Binata. Dan saya sangat berterima kasih kepada seluruh profesional, partner, staff, dan karyawan artagrahan. Karena mereka semuanya rata-rata yang punya gaji di atas 20 juta untuk mempertahankan saudara-saudara yang di bawah 20 juta dan untuk mempertahankan membantu masyarakat yang ke dalam susah, itu mereka mengkontribusikan sebagian pendapatan gajinya untuk agar artagrahan peduli bisa berbuat seperti yang Bapak katakan sekarang ini. Meskipun tidak besar. Saya kira keberadaan kami hari ini itu adalah berkat kegotong royongan. Seluruh profesional, staff, partner, serta karyawan, serta sedikit AGN, kawan-kawan AGN, yaitu Atagra Network. Itu kita nggak punya share, cuma kerjasama. Yang banyak membantu kami seperti kita lihat di papan itu, mereka bahu-membahu membantu kami, Pak. Dan tidak lalalah-lalanya. Jadi saya kira kita gunakan ini semaksimal mungkin untuk bekerjasama, Pak. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh profesional, staff, karyawan yang income-nya di atas 20-an, itu sampai hari ini masih belum terlalu mengeluh untuk mengkontribusikan sebagian gajinya kepada kegiatan atau agar peduli menghadapi bencana pandemik. Ya, kalau Pak Tobi itu kan memang sudah apa ya, sudah ter uji lah. Bahkan saya baca selama dari karir dari bawah sampai lima kali bangkrut. tapi bisa berdiri lagi. Tidak semua orang juga punya pengalaman seperti Pak Tobi. Dan bisa never surrender gak pernah menyerah gitu. Ya, saya kira begini, Pak. Kita mungkin kalau kehendak Tuhan dan cobaan Tuhan yang Maha Kuasa, ya kalau kita harus rugi-rugi harta, ya gak apa-apa, Pak. Tapi saya selalu bicara pada moral, mental dan militansi daripada pemikiran saya, Pak. Kita boleh miskin harta, tapi kita tidak boleh miskin pengabdian dan miskin daya tahan yang namanya menikmati cobaan dan tekanan serta kesusahan. Karena saya percaya seperti kita sebagai umat beragama, Tuhan tidak akan pernah mencoba umatnya melampaui batas kemampuannya. Jadi daripada kita mengeluh, tidak menyelesaikan masalah, mari kita bahu-membahu. Kita berjuang, Pak. Ya, apalagi saya dengar awalnya malah dari artinya gak punya apa-apa lah dari bawah sekali untuk bisa survive seperti ini. Itu kan perjuangan itu sangat luar biasa baru bisa bukan uju-uju datang sendiri. dan saya dengar malah kecilnya hampir mirip saya juga yatim piatu kalau saya piatu dari kecil jadi anak jalanan. Kalau Pak Tobi lebih parah lagi saya lihat yatim piatu. kagak saya, Pak. Maaf. Saya ada ayah ibu, Pak. Oh, ada. Ada ayah ibu, Pak. Oh, di literatur itu dibilang. Mungkin mereka ya namanya mereka nulis, Pak gak nanya ke saya, Pak. Oh, ditulis sekarang aja gitu, Pak. Jadi, saya juga bukannya keluar rumah tanpa modal, Pak. Nanti kualat sama ibu saya, Pak. Adalah tiga setel pakaian sama uang 30 ribu rupiah, Pak. Dan waktu itu udah besar, Pak. Yang untuk saya bawa bekal saya berangkat merantau, Pak. Dari Kalimantan lalu ke Jakarta? Enggak. Saya dari Jakarta ke Kalimantan, Pak. Terbalik, Pak. Oh, terbalik. Lahir kan di sana, kata. Enggak. Saya lahir di Kemayoran, Pak. Gang Mangga, Pak. Saya ini lahir di Kampung Kemayoran, Pak. Belakang pabrik Naspro. Jadi, selama ini cerita dari Kalimantan Barat segala macam itu. Karena saya masih sangat-sangat remaja belia ada di Kalimantan Barat. Dikira kelahiran. Dikira saya lahir di sana, Pak. Ya, enggak apa-apa. Nikmatin saja semuanya, Pak. Untuk enggak? Kan pernah ke Namirai juga masih mudah, katanya. Iya, Pak. Masih mudah di Namirai. Itu ke Irian, ke daerah-daerah semua pedalaman Aryan, terus masuk lagi ke daerah-daerah lain Indonesia, Pak. Mungkin ada pesan, Pak Tobi, kayak sekarang banyak generasi muda kita berwira usaha, wira swasta, supaya bisa sekokoh, Pak Tobi, itu. Ya, saya kira yang kokoh masih banyak dan sangat banyak. Ya, kalau curup pesen ya, saya kira kalau tantangan, cobaan, dan penderitaan, marilah kita ikhlas untuk menikmatinya. Untuk tetap berjuang, Pak. Ya, saya kira kita harus tetap tidak boleh menyerah, dan kita harus selalu harus bangkit dari kekalahan, bangkit dari kekurangan, tanpa menggrutuh, dan kita bekerja keras, bekerja keras, dan bekerja keras. Itu saja, Pak. Dan tidak pernah harus menjadi kecewa dengan menyalahkan orang lain. Kalau kita belum sukses atau gagal dan gagal dan gagal lagi, mungkin amal perbuatan kita di daftar buku Gusti Allah itu belum belum waktunya, Pak. Sukses, Pak. Bulu hijau, ya? Iya, jadi kita mesti berjuang, Pak. Tapi itu buku, Pak, yang merah jadi kuning, kuning jadi hijau, Pak.